DPRD Kabupaten Kebumen resmi menetapkan raperda tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kebumen tahun 2019 pada hari Senin 21 Oktober 2019. Penetapan dilaksanakan melalui rapat paripurna DPRD yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Haji Saringun SSJ didampingi para wakil Ketua DPRD yakni Fuat Wahyudi ST dan Yuniarti Widyaniksi SE. Rapat sempat ditunda satu kali selama 40 menit karena peserta belum memenuhi quorum. Tak lama kemudian rapat pun dimulai karena peserta yang hadir telah memenuhi quorum yakni sebanyak 42 orang dari 50 orang anggota DPRD Kabupaten Kebumen. Dalam sambutannya Bupati Kabupaten Kebumen Kiai Haji Yasid Mahfud menyampaikan bahwa Kabupaten Kebumen tidak mendapatkan alokasi penambahan bantuan keuangan provinsi. Sedangkan kepada pemerintah desa bertambah sebesar 3 miliar rupiah. Untuk itu Bupati mengingatkan kepada pemerintah desa untuk segera melakukan perubahan perkades tentang penjabaran APBD tahun anggaran 2019. Bupati juga mengajak seluruh jajaran eksekutif dan legislatif untuk tetap bersemangat, kerja keras, kerja cerdas dengan meningkatkan kinerja, citra dan produktivitas melalui peningkatan pelayanan yang prima kepada masyarakat di segala bidang. Yasid juga mengajak semua pihak untuk mempersiapkan implementasi perubahan APBD tahun anggaran 2019 sesuai dengan fungsinya masing-masing dan melaksanakan agenda tepat waktu. Mulai dari penyelesaian DPPA sampai pelaksanaan kegiatan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku. Sementara itu pada pos pendapatan, APBD Kabupaten Kebumen tahun anggaran 2019 setelah perubahan adalah sebesar 2,802 triliun rupiah dari yang sebelumnya pada APBD murni sebesar 2,805 triliun rupiah. Pos belanja menjadi 2,996 triliun rupiah dari yang sebelumnya 2,960 triliun rupiah. Sedangkan pos pembiayaan sebesar 193,7 miliar rupiah dari yang sebelumnya 155,1 miliar rupiah. Dalam rapat tersebut selain Bupati Kebumen juga turut hadir dan DEM 0709 Kebumen, Perwakilan Polres, Perwakilan Kejaksaan, Sekda, para Asinten Sekda, para Kepala OPD, serta para camat. Dari Kebumen, Tim Liputan Ratih TV memberitakan. Terima kasih telah menonton!